assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami Vian komputer berbagi tutorial kali ini Vian komputer akan berbuki tutorial tentang bagaimana cara merubah wordart menggunakan Microsoft Word 2013 menjadi wordart versi lama kita simak tutorialnya maka yang pertama kita buka aplikasi Microsoft Word kali ini saya menggunakan Microsoft Word 2013 kita open kita tunggu sampai terbuka alaman kerja Microsoft Word kemudian untuk menampilkan wordart di aplikasi Microsoft Word 2013 maka yang pertama yaitu kita masuk ke menu insert kita klik insert kemudian di menu insert itu ada logo A seperti ini maka dengan perasaan wordart kita buka atau kita klik wordartnya kemudian tinggal kita pilih modern ataupun bentuk yang akan kita gunakan dalam insert wordart tersebut kita pilih saja untuk sementara kita pilih saja ini dulu kemudian kita ketikkan kalimat yang akan kita buat misalkan kita buat selamat datang Hai selamat datang Hai selamat datang biasanya kalau kita menggunakan whatart itu kalau versi-versi sebelumnya untuk by mana melakukan pembesaran ataupun ukuran tulisan tinggal kita drag atau kita geser seperti ini maka secara otomatis tulisan itu akan menjadi tulisan yang sangat besar atau ukurannya menjadi besar tetapi di sini pada versi terbaru itu versi Microsoft Word 2013 tidak versi lama ketika kita di drag seperti ini hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan dalam artian untuk melakukan pembesaran huruf ataupun ukuran huruf ataupun kalimat kita harus menggunakan ini seperti ini cuma cara ini hasilnya tidak proporsialan jadi lebih enak kita menggunakan drag seperti ini drag seperti ini yang bisa melakukan drag seperti ini yaitu wordart tersebut lama jadi bagaimana solusinya solusinya kita hapus dulu ini kita delete kemudian kita rubah versi word ini menjadi versi lama versi 2003 atau versi 97 caranya bagaimana cara yang pertama yaitu kita pilih file kemudian dan saya pas kemudian di save as tipe ini kita tentukan versinya menjadi versi ataupun tipenya menjadi tipe word 97 ataupun 2003 seperti ini setelah kita ubah kemudian kita setelah kita ubah kemudian kita setelah save karena ini sudah ada nama file yang sama kita replace saja nah maka secara otomatis versi word ini sudah menjadi versi 97 ataupun 2003 jadi langkah kemudian kita langsung masuk ke wordart kita klik nah menunya sudah berubah menjadi wordart selama kita coba pilih ini insert wordart yang pertama style 1 kita ketikan melakukan selamat datang ini kalau untuk memperbesar tanpa kita harus menggunakan ini tanpa ketika menggunakan forcing tinggal kita pari ini di pojok maka secara otomatis akan besar seperti ini dan hasilnya sama proporsional dan ini mimpi praktis daripada kita menggunakan wordart versi terbaru jadi begitu caranya untuk merubah wordart versi terbaru menjadi versi lama saya rasa cukup semoga tutorial ini bisa bermanfaat kepada orang lain terutama bagi yang membutuhkannya dan apabila ada hal yang perlu ditanyakan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati